وَرَبْتِ لِلْقُرْآنَ تَرَطِيلًا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama belajar Membaca bacaan imam sholat Dengan menggunakan tiga nada yang merdu Yaitu irama jiharkah Nah Teman-teman hafal tiga nada ini Insyaallah bisa irama jiharkah Dan bisa menerapkan pada bacaan sholat kita Nah tiga nadanya seperti ini Silahkan teman-teman hafalkan Nada yang pertama naik Nada yang kedua datar Nada yang ketiga turun Baik itu tiga nada yang teman-teman harus hafalkan Irama jiharkah ini identik dengan nada yang menyenangkan Irama yang mengembirakan Nah kita terapkan yang pertama kali Untuk surat pertama pada surat al-falak Baik akan saya contohkan terlebih dahulu Nada yang pertama naik Qul a'udhu bi-rabbil falak Naik falak Nah sama ya nadanya naik Itu ad pertama Kemudian Nada yang kedua datar Min syarri ma khalaqo Datar khalaqo Kemudian Nada yang ketiga turun Wa min syarri ghasiqin Iza wa qob Turun Nah seperti itu ya Naik Datar Turun Setelah itu Ayat keempat Kita ulangi lagi Dari nada pertama Naik Kemudian Ayat kelima Ya karena ayat terakhir Maka kita gunakan Nada penutup Jadi nada penutup itu Teman-teman Nada yang turun Baik Mari bersama-sama Kita ulangi Membaca Surat al-falak ini ya Dari ayat 1 Sampai ayat 5 Dengan menggunakan Irama jiharkah Bismillahirrahmanirrahim Qul A'wadu B'rab B'l-falak Min Sharr Ma Khalaqo Wa min Sharr Ghasiqin Iza Waqab Wa min Sharr Nafafati Fil Al-Qad Wa min Sharr Hasidin Iza Hasad Allahu Akbar Nah Allahu Akbarnya Juga menggunakan Irama jiharkah Allahu Akbar Nah baik teman-teman Tadi Saya Kelupaan ya Untuk lapas Basmalahnya Ini nadanya Turun Nada yang ketiga Turun Bismillahirrahmanirrahim Nah seperti itu ya Jadi lapas Basmalah Irama jiharkah itu Kita menggunakan Nada yang ketiga Atau nada yang turun Baik kita lanjutkan Rokaat kedua Kita gunakan Surat An-Nas Nah saya contohkan Terlebih dahulu Cara penerapan Tiga Nada Irama jiharkah Nada yang Pertamanai Kul A'awadu Birabbin Nas Nada yang Kedua Datar Malik Nas Nada yang Ketiga Nata Turun Ilah Nas Setelah itu Kita ulangi lagi Dari nada yang pertama Nah pas sekali ya Teman-teman ini Surat An-Nas Ada enam ayat Maka kita gunakan Dua kali ya Nada Naik Datar Turun Naik Datar Turun Baik Nah sama-sama Kita baca Dari awal Hingga selesai Bismillahirrahmanirrahim Kul A'awadu Birabbin Nas Milik Nas Ilahi Nas Min Shari Al-Waswaas Al-Khanas Al-Waswaas Al-Waswaas Fih Hudur Nas Min Al-Jinnati Wal-Nas Allahu Akbar Baik Alhamdulillah Ya teman-teman Seperti itu Cara membaca Bacaan imam sholat Dengan menggunakan Irama Jiharkah Irama yang Menyenangkan Mengembirakan Dengan menggunakan Tiga nada Yang mudah Insya Allah Asalkan teman-teman Hafalkan Tiga nada Tadi Diulangi terus Kemudian Teman-teman Ikuti Contoh yang Sudah saya berikan Insya Allah Diberikan kemudahan Dari Allah SWT Mempelajari Irama ini Amin Ya Rabbal Alamin Baik Saya akhiri Bila Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh